salam selamat malam judul renungan malam kita yaitu mengutamakan kasih mari kita berdoa oh bapak dalam keren sorga biarlah firman yang akan kami dengarkan boleh memuatkan iman percaya kami kami boleh lebih hari lebih dekat kepadamu dalam nama yesus kami berdoa amin 1 korintus 13 et 13 demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman pengharapan dan kasih dan yang paling besar diantaranya ialah kasih yang termasuk dalam kelompok kembang bakung mempunyai satu persamaan semua mengikuti pola angka tiga daun bunga kelompok buah dan serbuk mempunyai susunan yang rap ini seperti yang terdapat pada berbagai ciptaan ala kembang bakung mempunyai tema yang digubah oleh ahlinya dalam ribuan variasi sebagai contoh bakung timur perhatikanlah kembangnya dari kuncupnya kembangnya dilindungi oleh tiga kelopak warna hijau membuat mereka berbeda dari daun bunga yang berminyak yang melindunginya perhatikanlah tiga kantong serbuk kembangnya yang bertiga-tiga ada tiga piring penadap polem di bawahnya terdapat kelopak buah yang terbagi kepada bagian dan masing-masing mempunyai tiga baris biji Paulus menggambarkan kasih itu seperti itu tetapi ada satu bedanya kembang kasih karunia ala itu mempunyai tiga segi iman, pengharapan, dan kasih kasih adalah sebagian unsur kasih karunia namun lebih daripada sekedar bagian dari kasih karunia itu kasih itu adalah keseluruhan kembang itu Paulus menuliskan buah roh itu seperti ini kasih, sukacita, damai sejahtera, kesebaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri tetapi bahasa Inggris telah menghilangkan sebagian artinya dalam bahasa Yunani buah roh ialah kasih, titik yang lainnya itu menggambarkan kasih itu iman dan pengharapan diwujudkan dalam kasih tanpa kasih mereka tidak berarti kasih itu bukanlah perkembangan iman jadi pengharapan ia berjalan bersama-sama dengan iman dan pengharapan pembahasan Paulus ini sudah mulai dari beberapa ayat sebelumnya ia membicarakan tentang karunia-karunia rohani ia menyebutkan beberapa berdasarkan pengalamannya buku kisah dan surat-surat Paulus menjelaskan cara roh itu bekerja di dalam jemaat daftar tersebut berakhir pada pasal 12 suatu daftar yang lengkap mulai dari segi administrasi sampai nubuatan semuanya adalah unsur-unsur penting bagi jemaat berkembang saudara dapat membayangkan dia berdoa roh kudus berikanlah semua hal tersebut kepada jemaat pada saat mereka memerlukannya tetapi jangan lupa iman pengharapan dan kasih teristimewa kasih dari antara semua karuniamu itu mereka harus mendapat kasih untuk membuahi iman dan pengharapan mereka kasih adalah karuniamu yang luhur tanpa kasih itu bunga tidak akan jadi buah para pembaca ia mengasihimu tidak ada sesuatu yang lebih besar dan lebih baik dapat diberikan oleh sorga sendiri sebab itu percayalah dikutip dari kerinduan segala zaman jilid 2 halaman 116 mari kita berdoa oba belam keren sorga biarlah kasih karunia Tuhan terlebih kasih boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami ya Tuhan sehingga kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya untuk pekerjaan Tuhan di atas dunia ini terpujilah nama-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa amin selamat menikmati